Intro Halo, Sahabat Kompas TV, saya saat ini sedang berada di Berlin, Jerman memantau langsung pemilu legislatif Uni Eropa 2024 Nah, yang menarik dari pemilu kali ini ialah untuk pertama kalinya hanya di Jerman saja, tapi juga di Belgia penduduk berusia 16 dan 17 tahun diperbolehkan menggunakan aktivitnya Nah, seperti apa sih berlangsungnya pemilu di Jerman? Ikuti penelusuran saya Sebanyak 27 negara Uni Eropa serantak menyelenggarakan pemilu legislatif 6 hingga 9 Juni 2024 Sebanyak 720 kursi parlemen diperebutkan Jerman dengan porsi terbanyak yakni 96 kursi Dengan 360 juta pemilih, pemilu Uni Eropa menjadi pemilihan demokratis terbesar kedua dunia setelah India Untuk pertama kalinya, di Jerman dan Belgia, pemilih muda berusia 16 dan 17 tahun diperbolehkan memilih Kian banyak pemilih muda, namun mereka mengaku skeptis Partai politik akan menjalankan amanat suara mereka dengan bijak Pemilu Uni Eropa kali ini dinilai kian krusial dengan naik daunnya partai berideologi kanan yang menolak imigran Hasil pemilu akan mengarahkan sikap Uni Eropa akan isu menantang Dari konflik Rusia-Ukraina, Palestina-Israel, isu imigran, hingga perubahan iklim Ya, the election is a very important one because in Germany the right-wing parties have been on the rise And for me as a citizens this is a great concern I have to say clearly I belong to to the other camp who abhors like xenophobia and everything that these new right-wing parties stand for Jadi, sangat penting bagi saya untuk memilih pilihan saya hari ini untuk salah satu partit demokratis. Di sisi lain, politisi muda berharap tak dipandang sebelah mata. Salah satunya, Freddie Augustine, politisi dari Social Democratic Party of Germany. Berusia 26 tahun, Freddie mengklaim isu krusial seperti perubahan iklim merupakan fokus utama anak muda dan semestinya suara mereka terwakilkan di parlemen. Banyak orang sceptikal kalau orang muda bisa membuat keputusan dan kalau mereka harus mengingatkan politik dengan cara ini. Ya, mereka adalah politik. Mereka adalah orang yang pergi ke jalan untuk bertanggung jawab. Mereka adalah orang muda. Mereka adalah anak-anak dan anak-anak. Dan mereka juga harus memiliki kemampuan tentang apa yang terjadi dengan masa depan mereka. Usai Indonesia, kini giliran Uni Eropa menentukan perwakilannya di parlemen. Akankah wajah Uni Eropa berubah?